Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 rampung. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei atau exit poll suara untuk pasangan nomor urut 2 tertinggi. Dua capres lainnya pun menanggapi hasil hitung cepat yang dimulai pada jam 3 sore, usai pemungutan suara selesai. Sebelum sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya. Kita tunggu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses. Dan kita hormati prosesi KPU sampai semua selesai. Jangan kita tergiring untuk segalanya sampai cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu pada KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja. Dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat. Dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia. Dari hasil-hasil yang ada. Dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai. Wadil-wadil sudah di BDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja. Nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan BPN yang sudah menyiapkan. Ijinkan Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Pak Boe ingin bertemu. Informasinya seperti itu. Ada tanggapan Pak? Iya, saya persesan agak. Bertemukan Boe. Dalam situasi seperti ini Pak. Pak, melihat hasil pitaun yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Sama-sama, put. Sifat terasa ya. Oh iya. Sama-sama, put. Sementara itu pasangan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto bersyukur dan meminta pendukungnya untuk tidak sombong dengan hasil hitung cepat tersebut. Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Saya bersama Mas Gibran berpesan. Menyampaikan. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh, kita tidak boleh sombong. Memang, rekapitulasi suara pemilu 2024 resmi dari KPU belum ada hasil. Meski di situs resmi KPU sendiri, pasangan Prabowo sudah terlihat unggul. Menurut jadwal dan tahapan, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu 2024 dilakukan setelah proses penghitungan suara selesai. Yakni pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Setelah itu, barulah penetapan hasil pemilu. Tim Liputan Kompas TV Ya, saudara hasil penghitungan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei. Misa Anda lihat di layar Kompas TV saat ini. Dan untuk Litbang Kompas sendiri, hasil sementara hingga pagi ini juga masih masuk dan akan terus diperbaharui. Dan bagaimana profil pemilih dari ketiga calon presiden. Kami akan bahas bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas di pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Bambang Setiawan. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi, Mas Distri. Ya, ini dari kemarin sampai hari ini masa-masanya lagi pada sibuk semua lah ya ini ya soal Litbang Kompas ini ya. Nah, Mas Bambang saya mau tanya dulu, untuk Litbang Kompas ini, untuk pemilu 2024 ini seperti apa? Mengerahkan berapa TPS sampel dan juga responden untuk exit poll? Ya, untuk pemilu 2024 ini kita melakukan quick count di 2000 TPS sebagai sampel. Nah, di 2000 TPS itu selain kita melakukan quick count, kita juga melakukan exit poll. Jadi, tiap TPS itu kita ambil 4 responden, sehingga total keseluruhan dari responden untuk exit poll itu 8.000. Nah, dari 8.000 itu yang masuk sampai dengan hari ini itu sekitar 92-an persen. 92 persen ya? Dan untuk pembiayaan sendiri, untuk bisa diketahui publik untuk Litbang Kompas sendiri untuk pemilu 2024 ini? Ya, tidak hanya di 2024 ini, tapi sejak awal kita melakukan quick count dan exit poll itu selalu kita dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara. Jadi, oleh perusahaan ini sendiri. Oke, jadi biaya mandir ya untuk Bank Kompas sendiri. Nah, saya juga mau publik mungkin masih agak bingung, perbedaan quick count dan juga exit poll ini seperti apa Mas? Supaya kemudian juga dipahami oleh publik. Ya, kalau quick count itu kan kita menghitung suara yang ada di tiap TPS sampel itu. Jadi, suara yang ada di TPS itu semuanya dihitung. Nanti terlihat berapa untuk 0,1, berapa 0,2, berapa jumlah untuk 0,3. Nah, nanti dari TPS itu ke 2.000, TPS itu kita kumpulkan dan kita kalkulasi lagi sehingga muncul angka-angka persentase untuk 0,1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Lalu kalau exit poll itu kan survei, jadi itu kita tanyakan kepada orang-orang yang keluar dari bilik suara. Setelah memilih. Setelah memilih, menggunakan hak pilih, kita wawancara tadi milih apa dan apa. Jadi, memang kalau lebih akurat itu lebih ke quick count. Quick count. Quick count, karena itu langsung data real dari TPS. Tapi kalau exit poll itu biasanya ada plus minus error yang sedikit lebih besar, karena itu hasil wawancara bisa agak bias sedikit. Oke, dan saat ini kita akan bersama dengan Mas Bambang, kita akan melihat bagaimana soal exit poll ya Mas ya, untuk Pilpres 2024. Kalau bisa dijelaskan Mas dari soal demografi pemilih dalam arti kata pertama soal jenis kelamin dulu ya Mas. Kalau kita lihat dari aspek jenis kelamin, ini terlihat bahwa kalangan laki-laki ini lebih banyak milih untuk 02 Prabowo Gibran. Tapi sebaliknya juga sebetulnya yang kaum perempuan pun demikian. Cuman, kalau kita lihat di sini jumlah yang memilih Prabowo Gibran untuk kaum perempuan ini lebih besar daripada laki-laki. Nah ini kelihatannya tipis atau kelihatannya hampir mendekati, tapi ini sebetulnya satu petanda bahwa mereka yang banyak didukung oleh kaum perempuan, biasanya suara akhirnya lebih kuat gitu. Oh oke. Ya, daripada yang lebih menonjol laki-lakinya. Pada umumnya seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Kemudian kita lihat dari aspek lainnya. Demografi pemilih. Demografi pemilih. Lalu dari... Generasi, ini dia yang juga menjadi pertanyaan kita sejua. Segenerasi, ini sangat menarik ya. Karena terlihat bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran ini didukung oleh semua kelompok generasi sebetulnya. Baik itu generasi Z, milenial, generasi X maupun di atasnya itu. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa dukungan yang paling masif itu terjadi di generasi Z. Jadi Gen Z itu paling masif ya? Iya, Gen Z itu paling masif. Memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Ini suara ini cukup jauh berkembang dari survei kami di Desember yang lalu. Desember lalu itu masih sekitar 50-an persen. Sekarang sudah sampai 65,9 persen. Itu artinya bisa disimpulkan begini Mas. Untuk Gen Z, pemilih yang berusia kurang dari 26 tahun, bisa dikatakan 65,9 persen ini memilih Prabowo Gibran, Mas. Betul sekali. Dan untuk pasangan Anies Baswedan? Ya, untuk Pak Anies Baswedan itu 16,7 persen. Kemudian untuk Ganjar Mahfud itu sebesar 9,6 persen. Jadi paling banyak, paling masif memang pada Prabowo Gibran. Ini kan yang juga menjadi pertanyaan saya sebelumnya, juga kan Lidbang Kompas ini juga merilis ya, kalau undecided voter itu kalau tidak salah angkanya ada sekitar 28. Nah ini jadi sebenarnya bagaimana nih Mas? Kalau melihat dari segi generasi ini? Walaupun undecided waktu Desember itu sampai 28 persen itu sebetulnya, memang saat itu banyak sekali yang masih ragu-ragu dengan pilihannya, belum memutuskan. Tapi ketika dilakukan pemilu pada kemarin, itu mulai tampak bahwa banyak yang silent voter itu terlebih pada generasi jensit ini, itu kemudian menjatuhkan pilihan pada 02. Itu terbanyak. Kita lihat di sini itu nyata sekali perkembangannya di Desember itu sekitar 50 persen, sekarang 65 persen. Apa yang sebenarnya kalau dari, ini kan exit poll ya, dari interview begitu ya, dari para peneliti, begitu ketika pemilih baru selesai menggunakan hak pilihnya, mengapa kemudian Gen Z yang usianya kurang dari 26 tahun ini memilih Prabowo Gibran? Ya itu ada banyak faktor ya. Salah satunya memang satu-satunya pasangan yang relatif, memiliki calon yang relatif dekat dengan generasi yang muda kan. Apakah mungkin juga calon wakil presidennya juga Gibran Raka-Muming Raka juga masih berusia muda? Ya itu salah satunya berusia muda. Kemudian juga banyak hal, ya mungkin atribut dan lain-lain yang lebih mencerminkan generasi muda ya. Dan bahasa, lalu juga tingkah laku dan lain-lain. Gestur, bahkan joget-joget, itu juga di media sosial, begitu itu juga ramai, itu yang kemudian juga menjadi salah satu. Tapi sebetulnya ada satu hal lagi yang mungkin tidak tercemin dalam survei, tapi dalam pengamatan, yaitu memang sosok Gibran ini adalah sosok yang memang ketika digabungkan dengan Pak Prabowo, ini memunculkan satu gaya baru. Satu gaya baru yang muncul. Nah ini tidak muncul pada pasangan-pasangan yang lain gitu. Nah gaya baru yang muncul itu hasil semacam emulsi dari dua karakter. Seperti itu, itu yang kemudian memunculkan satu gaya dan menarik identitas baru untuk galangan generasi muda. Oh oke, oke. Oke ini kan kalau tadi kita sudah melihat bagaimana soal dari generasi. Nah bisa di inilah kegimas Bambang dari mungkin tingkat pendidikan atau kemudian kelas sosial begitu? Ah ya, kita lihat dari kelas sosial di sini misalnya ya. Nah di sini terlihat bahwa pada semua kelas sebetulnya Prabowo Gibran ini unggul. Prabowo Gibran dari seluruh kelas, dari kalangan atas, menengah atas, menengah bawah, hingga bawah ya? Tetapi terlihat bahwa makin ke bawah itu dukungan terhadap Prabowo Gibran makin kuat. Terutama pada kalangan menengah dan bawah itu. Oke. Dukungan lebih besar. Sedangkan kalau untuk Anies Muhaymin ini lebih banyak dukungan dari kalangan atas. Dan makin ke atas kelas sosialnya itu makin besar dukungan terhadap Anies Muhaymin gitu. Kalau untuk aja relatif resama. Antara yang kelas atas, bawah, relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Apa yang mempengaruhi kemudian memikat begitu ya hati pemilih begitu dari penelitian untuk Litbang Kompas sendiri. Kalangan menengah bawah dan juga bawah ini bahkan angkanya tidak main-main ya Mas Bambang. Di kalangan bawah 55,9 persen, menengah ke bawah 55,9 persen juga. Apa yang menjadi ketertarikan mereka? Ini tentu bisa dibilang karena ada semacam perasaan jaminan bahwa kelas-kelas menengah bawah ini yang dari sisi misalnya jaminan pangan misalnya paling enggak gitu ya. Masih merasa aman dengan ini. Atau mungkin program yang kemudian juga sangat populis begitu makan siang gratis, susu gratis. Salah satunya itu makan siang gratis, susu gratis. Lalu juga tidak bisa dipungkui nih yang sudah berkembang di berbagai media yaitu bahan sos yang luar biasa mungkin cukup masif. Dan satu hal lagi disini juga ada pengaruh dari Pak Jokowi tentu tidak bisa dipungkuri ya yang terlihat memberikan dukungan pada 02. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa kelas menengah dan bawah ini cukup aman sekarang ini dengan status quo yang ada gitu ya. Sehingga ini tentu punya pengaruh pada pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya. Sampai dengan saat ini kan memang justru program populis itu yang berkembang ya untuk kalangan bawah. Nah yang agak tertekan kan kemudian kalangan yang menengah ke atas ini. Oke jadi program yang populis ini juga mempengaruhi kemudian tingkat para pemilih begitu ya khususnya di menengah ke bawah dan juga di kalangan bawah begitu ya mas. Tadi kita sudah melihat bagaimana sama mas Bambang sama-sama soal kemudian jenis kelamin, perempuan, laki-laki yang memilih kemudian generasi gen Z, baby boomers dan juga generasi milenial. Nah nanti kita juga akan bahas mas Bambang usai jeda kita masih akan bersama mas Bambang peneliti senior Litbang Kompas bagaimana soal sebaran wilayah mas. Nanti kita akan bagaimana Sumatera kemudian yang juga kantong dari suara PD Perjuangan yakni di wilayah Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di laporan khusus pemilu 2024. Ya terima kasih Anda masih bersama kami di laporan khusus pemilu 2024 bersama saya di Silara Sati dan sudah ada peneliti senior dari Litbang Kompas masih bersama saya ada mas Bambang Setiawan. Mas Bambang melanjutkan tadi soal tadi kan kita sudah membahas soal profil ya bagaimana kemudian laki-laki dan juga perempuan kemudian gen Z pemilih yang kurang dari 26 tahun. Itu bahkan angkanya banyak yang memilih untuk pasangan 02 yakni Prabu Gibran kemudian juga tadi soal kelas sosial, kelas atas, menengah, menengah bawah dan juga bawah. Nah kita di segmen ini mas Bambang soal pemilih di sebaran pulau begitu ya mas ya. Nah bisa dijelaskan mas Bambang? Baik Mbak Adisdi, jadi kalau kita lihat berdasarkan gugus pulau ini sudah bisa terlihat dengan jelas bahwa pada semua gugus pulau ini suara untuk Prabu Gibran ini memang terlihat unggul cukup jauh dari dua pasangan lainnya ya. Di Sumatera misalnya Prabu Gibran unggul dengan 54,8 persen kemudian di Sulawesi Maluku Papua lalu Kalimantan ini rata-rata di atas 60 persen penguasaannya. Ini yang menarik ya bahkan ya di pulau Kalimantan ini di suara Prabu Gibran ini 65 persen? 65 persen di sana betul. Nah bagaimana dengan di Pulau Jawa? Di Jawa ini juga 52,1 persen ini. Mengejutkan kah? Mengejutkan tentu saja. Mengapa? Karena di survei-survei kami yang sebelumnya ini masih cukup banyak dikuasai oleh Pak Ganjar Mahfud ya. Pak Ganjar tadi sekarang sudah direbut. Justru di Pulau Jawa kalau kita lihat mas? Ini yang sentral dari pemilihnya paling banyak. Sekitar 56 persen dari total pemilih Indonesia kan ada di Jawa. Artinya kalau menguasai Jawa saja sudah menjadi modal kuat untuk menang sebenarnya dari sisi suara gitu ya. Ini juga yang menarik adalah? Kalau juga menarik ini Bali Nusra ya. Bali Nusra Tenggara ini juga terutama nanti Bali ini dikuasai oleh Prabu Gibran. Terutama ini wilayah-wilayah Bali kemudian Nusra Tenggara itu menjadi memang basis yang cukup masif sekarang ini. Dikuasai oleh Prabu Gibran gitu. Apa ya faktor yang kemudian saya menarik soal tadi Mas Bambang mengatakan soal Pulau Jawa ini kan kalau kita lihat di Jawa Tengah ini kan. Kita bedah saja. Oke silahkan. Di Jawa Tengah nanti seperti apa. Ini dia nih kita lihat ya. Yang lebih spesifik ya Mas Bambang ya. Lebih spesifik terutama kalau di Jawa Tengah ya Jawa Tengah dan DIY ini basis utama yang selama ini menjadi kekuatan dari Ganjar dan PDIP di sini. Ini ternyata sekarang sudah berhasil diambil alia atau dikuasai oleh Prabu Gibran ya. Ada pergerakan perubahan berarti? Suara yang 45,5 persen. Nah pergerakannya cukup masif karena di survei kami bulan Desember lalu itu posisi untuk Ganjar Mahfud itu masih unggul. Mereka di sekitar 30 persen sedangkan Prabu Gibran sekitar 29. Ada peningkatan yang signifikan begitu ya Mas? Apa yang faktor pendukung ya? Itu meningkatnya cukup signifikan ya. Hampir setengah dari sebelumnya. Ini tentu gak lepas dari Ini kan ibaratnya Jawa Tengah ini menjadi battleground yang betul-betul pada akhirnya harus dilumpuhkan ya. Nah sehingga membuat relatif Ganjar Mahfud relatif tidak bisa bergerak ke lain wilayah. Ya konsentrasi di situ aja. Terlebih lagi kemudian kita bisa menyaksikan Pak Presiden Jokowi itu sangat intens. Intens. Memang beberapa bulan belakangan ini kita melihat ya. Di minggu-minggu terakhir kan. Itu tentu sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Oke yang juga menjadi perhatian saya adalah soal Jakarta Mas. Ini juga Jakarta kalau kita lihat tipis sekali ya untuk pasang. Jakarta, betul. Jakarta ini sekarang sudah juga diambil alih oleh Prabowo Gibran. Padahal sebelumnya dalam survei kami itu Anis masih lebih unggul di sini. Oke justru survei sebelumnya Anis Baswedan dan juga Muhammad Iskandar itu unggul. Nah ini justru tipis sekali loh mas angkanya kalau bisa dijelaskan itu. Apa pengaruhnya? Ya ini memang masih cukup tipis karena memang kekuatan Anis di Jakarta sangat menonjol hingga Desember yang lalu gitu ya. Sehingga bisa unggul agak tipis saja sudah sangat berarti sebetulnya. Sudah sangat berarti untuk Jakarta gitu. Oke untuk pasangan Ganjar Mafud mendapatkan 11,8 persen ya mas ya? Ya. Kalau untuk di Jakarta? Untuk di Jakarta 11,8 persen. Dan memang untuk Ganjar Mafud paling tinggi masih di daerah Jawa Tengah DIY ya. Tapi suaranya sudah turun ya. Atau paling tidak dia stagnan. Di kisaran ini juga 30,6. Yang sebelumnya juga sekitar 30,6. Yang Desember. Artinya di Jawa Tengah ini stagnan sebetulnya. Tetapi yang masih kemudian merupakan dukungan itu adalah Prabowo Gibran. Yang naik signifikan. Oke yang juga kemudian menjadi perhatian saya adalah soal Kalimantan ini mas ternyata. Kalimantan Prabowo Gibran 65 persen mas. Betul. Sementara kalau pasangan Anies Muhaimin ini 21,6 persen. Apakah kemudian... Untuk ini ada pengaruh. Pengaruh apa? Tidak bisa dibungkiri. Ya. Bahwa pemindahan ibu kota dari Jawa ke wilayah Kalimantan ini memberikan satu harapan baru ya. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat Kalimantan. Bagi masyarakat. Ya. Sehingga wajar saja kalau mereka memberikan suara lebih untuk pasangan Prabowo Gibran yang memang terlihat di endorse oleh pemerintahan Jokowi. Kalau untuk di wilayah Sumatera sendiri seperti apa? Atau di Maluku Pakuah? Ya Sumatera kalau kita bagi dalam dua klaster misalnya Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan ini dua-duanya juga dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Tapi yang Sumatera bagian utara itu menarik ya mas ya? Yang bagian utara ya lebih rendah memang. Tapi masih tetap unggul. Sedangkan Sumatera bagian selatan ini memang lebih tinggi suara dari Prabowo Gibran ya. Untuk wilayah Maluku Papua mas? Nah Maluku Papua ini juga menjadi wilayah yang menarik. Karena wilayah-wilayah ini menjadi selama ini menjadi daerah yang cukup mendapat perhatian besar. Apalagi kita tahu Papua pada periode sebelumnya Presiden Jokowi Dodo menang telak begitu di sana. Nah menang telak di sana lalu juga banyak pembangunan infrastruktur di sana. Nah bagi masyarakat kan sederhana urusannya. Kalau itu jalan kemudian tiba-tiba menjadi mulus pasti mereka akan refer bahwa pemerintah bagus gitu. Nah kita lihat kalau kita jalan-jalan ke sana sekarang sudah mulus semua indikator itu. Dan itu yang menjadi salah satu faktor juga untuk memikat hati peperan pemilih begitu? Betul. Itu cukup sederhana ya kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah itu jalan mulus mereka langsung nilai pemerintah bagus gitu ya. Oke jadi apa ya penilaian dasar yang paling kentara itu itu. Oke ada lagi yang mau dijelaskan Mas Bambang? Ya sebetulnya nanti kalau kita ini ada data-data yang ada hasil quick count yang lebih rinci karena itu jumlah sampel yang tercover dalam quick count itu sebetulnya jauh lebih besar gitu. Jadi lebih rinci tapi nanti di kesempatan lain kita bisa bedah secara lebih rinci. Tapi untuk pasangan 01, 02 dan juga 03 untuk hasil quick countnya bisa dijelaskan secara singkat Mas untuk dari Lidbang Kompas sendiri? Kalau hasil quick countnya kalau kita ini perlu wilayah tadi ada hal-hal yang menarik di luar yang kita bisa bedah dari hasil eskipul. Misalnya untuk wilayah Sumatera itu ada dua provinsi yang tampaknya Anies Muhaymin ini unggul. Pertama di Aceh. Oh pasangan Anies Muhaymin unggul di Aceh? Ya berhasil merebut di Aceh kemudian yang kedua di Sumatera Barat. Nah itu adalah dua provinsi yang relatif mutlak dimenangkan oleh Anies Muhaymin ya. Sementara untuk yang lainnya, wilayah lainnya itu relatif sudah dikuasai oleh Prabowo Gibran. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud kita belum melihat ada wilayah yang mereka berhasil menangkan. Nah apa implikasinya ini? Ini implikasinya adalah ketika Prabowo Gibran ini bisa menguasai mayoritas lebih dari setengah jumlah provinsi dengan angka di atas 20 persen di wilayah-wilayah tersebut. Ini dari sisi ketentuan kemenangan berdasarkan geografis wilayah itu sudah selesai. Tidak ada masalah. Untuk quick count ini kan berarti sudah berapa persen suara yang kemudian masuk mas untuk quick count hingga hari ini? Ya sebetulnya kita itu kalau dari lapangan yang laporan itu sudah 100 persen. Tetapi kita akan menampilkan di layar tervisi itu data-data yang sudah terkonfirmasi. Sehingga sampai dengan jam segini sudah terkonfirmasi sekitar 90 persen. Sudah perolehan suara yang masuk itu hampir 90 persen. Tapi begini, tetap saja ya kan perhitungan yang resmi dari KPU kita masih menunggu ya? Tentu ya. Perhitungan resmi KPU pasti akan menjadi tolok ukur yang nanti kita masih tunggu ini. Kita tidak final di sini. Dan tentu saja karena ada pengawasan lewat quick count dari Lidbang Kompas, kemudian dari berbagai lembaga. Ini relatif umumnya suara dari KPU itu relatif dapat terjaga. Tidak akan juga dia melebihi 1 atau 2 persen dari rata-rata quick count yang diselenggarakan oleh semua lembaga survei. Nah itulah sebetulnya manfaat dari quick count itu. Yaitu sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi. Agar suara akhir dari KPU itu bisa kita jaga gitu. Oke jadi ini juga quick count ini adalah sebagai pengawas juga begitu ya? Pengawas pelaksanaan demokrasi. Walaupun kita garis bawahi lagi, tetap saja kita harus menunggu perhitungan resmi atau rekapitulasi dari KPU Republik Indonesia. Terima kasih Mas Bambang Setiawan peneliti senior dari Lidbang Kompas telah bergabung bersama kami. Nah sodara informasi lain yang juga akan hadir sodara dari laporan khusus pemilu 2024 akan kami hadirkan. Usai jeda jadi tetaplah bersama kami.